lalu kemudian dua orang yang bersaudara ini wafat bapak ibu Allah kemudian mencabut ruhnya, yang dua orang bersaudara tadi kemudian meninggal dunia lalu kemudian keduanya dikumpulkan dihadapan Allah lalu Allah pun berkata Allah pun berfirman kepada tadi orang yang kedua yang rajin ibadah yang mengingatkan saudaranya yang maksiat tapi di saat bersamaan dia mengatakan Allah tidak akan masukkan engkau ke dalam syurga Allah tak akan ampunkan dosa-dosamu apa kata Allah kepada dia? apa kata Allah? apakah engkau lebih tahu tentang diriku? kata Allah apakah engkau lebih mengetahui tentang diriku? apakah engkau terhadap apa yang ada dalam urusanku lebih berkuasa? lebih mampu? Al-Fatihah apakah engkau lebih mengetahui tentang diriku? apakah engkau lebih mengetahui tentang diriku? apakah engkau lebih mengetahui? terhadap apa yang ada dalam diriku? apakah engkau lebih mengetahui tentang diriku? apakah engkau lebih mengetahui tentang diriku? yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil Karena Allah Azza wa Jalla Masih perkenankan kita Untuk menghirup nikmat udara yang segar Allah masih perkenankan kita Untuk kemudian meneruskan kehidupan kita Sebagai Khalifatullah Fil Ard Maka saudaraku kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan Dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun tentunya Syukur ini tidaklah akan pernah Mampu membayar Banyaknya nikmat Allah Yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari Bahkan kita pun tak akan mampu Menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah tak pernah Perintahkan kita untuk menghitung nikmatnya Yang Allah perintahkan kita Ya syukuri nikmat tersebut La'in syakertum la'azidannakum Kalau kalian Kalau kamu bersyukur Maka aku pasti akan Tambahkan nikmat tersebut Tapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Syukur inilah Yang tidak banyak orang yang bisa Melakukannya dalam hidup ini Itu pula yang Allah firmankan Wa qalilam Min ibadiyah syakur Dalam ayat yang lain Wa qalilam ma tashkurun Sedikit daripada hambaku ini Yang pandai bersyukur Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar semua kita Dijadikan sebagai Abdan syakura Iaitu hamba yang pandai bersyukur Hendaknya Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lupa pula kita bersalawat Dan bersalam kita kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Dan bersalam pula kita Kepada beliau Dengan mengucapkan Assalamualaika Ya Rasulullah Atau Dalam kalimat yang lebih panjang Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Itu yang senantiasa kita baca Pada tahyid kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Sebagaimana yang semua kita maklum Kita akan meneruskan Daras kita Pelajaran kita Majlis kita Yaitu Majlis Seputar hadis Hadis-hadis Kudsi Yang langsung Kita ambil Dari kitab Sederhana yang kami Susun Yang kami beri judul Yaitu Lata'if Al-Ruhiyyah Fis-sharhi Ahadith Al-Qudsiyyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada malam hari ini Kita akan membahas pada pertemuan yang kelima ini Kalau tidak salah Yaitu tentang hadis kudsi yang temanya adalah Tentang Larangan Untuk menghakimi orang lain Larangan Menghakimi orang lain Dan larangan Merasa Bahwa kita lebih baik Daripada Orang lain Ma'asyurul muslimin Saudaraku yang kucintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis kudsi yang kita akan bacakan Pada malam hari ini Yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah Kala Abu Hurayrata Satu ketika Bapak Ibu Abu Hurayrata itu berkata Abu Hurayrata berkata apa kata Abu Hurayrata Semi'atu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya'qul Satu ketika aku kata Abu Hurayrata Mendengar Kupingku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Apa sabda baginda Kana rojulani Fibani Israel Mutawakhiyini Jadi baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Bahawa dahulukalah Kata Rasulullah Kana rojulani Ada dua orang laki-laki Rojulani Dua orang laki-laki Fibani Israel Yang mana dua laki-laki ini Berasal dari kalangan Bani Israel Mutawakhiyini Dua orang laki-laki Mutawakhiyini Itu maknanya saling bersaudara Artinya apa Dua orang laki-laki yang bersaudara Fakana ahaduhuma Salah satu diantara dua laki-laki tadi Yuzhnibu wal akharu Mujtahidun fil ibadah Ada dua orang laki-laki bersaudara Yang pertama Ahaduhuma Yuzhnib Pendosa Atau orang yang merlakukan dosa Atau pernah melakukan dosa Dan kesalahan Wal akharu Mujtahidun fil ibadah Ada pun saudara yang satu lagi Mujtahidun Orang yang sangat rajin Orang yang sangat gemar Orang yang sangat kuat Fil ibadah Dalam ibadah yang dia lakukan Maka yang kedua tadi Yang rajin ibadahnya ini Ketika dia melihat Saudara yang pertama Tadi terjerumus dalam kesalahan Melakukan dosa Melakukan dosa Khilaf Maksiat Ataupun kemungkaran namanya Fayaqul Yang tadi ahli ibadah Yang rajin ibadah Yaqul Dia berkata kepada Saudara yang pertama Apa katanya? Aqsir Wai saudara ku Berhentilah engkau Dari melakukan Maksiat tersebut Wai saudara ku Cukuplah engkau Dari melakukan Maksiat dan kemungkaran tersebut Jadi mereka Ya Bersaudara Yang pertama adalah Orang yang selalu Melakukan dosa Yang kedua adalah Orang yang rajin ibadahnya Dan yang rajin ibadah ini La yazalu Senantiasa mengingatkan Orang yang tadi Selalu melakukan dosa Untuk berhenti dari Melakukan dosa Dan maksiat tersebut Bapak ibu Satu ketika Yang tadi rajin Beribadah Mendapati Saudaranya yang pertama Tadi melakukan dosa Sebagaimana biasanya Dia kalau melihat Saudaranya melakukan dosa Silap maksiat Dia akan mengingatkan Dia katakan Aqsir Berhentilah engkau Dari maksiatmu Saudaraku Faqal Lantas Yang pertama tadi Saudaran yang pertama Yang senantiasa Melakukan maksiat Itu pun menjawab Khalini Warabbi Tolong engkau Tinggalkan aku Bersama dengan Tuhanku Mungkin bahasa kasarnya Tak perlulah Engkau urusi aku Biarkan aku Dengan Tuhanku Biarkan aku Dengan Rokku Kemudian dia berkata Lagi Bapak Ibu Terahmati Allah Diingatkan dia Kemudian dia berkata Yang diingatkan tadi Khallini Warabbi Biarkan aku Bersama dengan Tuhanku Artinya Banda Beluh engkau Tercampur Urusanku Dengan Maksiatku Dengan dosaku Bahkan Bahkan dia bertanya Apa katanya Abu Ihta Aliyya Raqiban Wahai Saudaraku Apakah Engkau Diutus Adi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Raqiban Raqib Kita mungkin Mengenal Istilah Nama Malaikat Raqib Dan Atid Dalam Quran Dikatakan Allah Berfirman Tidaklah Tidaklah Satu ucapan Satu kalimat Terlafazkan Dari lisan Salah Seorang Manusia Illa Kecuali Kata Allah Lada Raqib Atid Ada Dua Malaikat Di Sekelilingnya Di Sekitarnya Di Kanan Dan Kirinya Raqib Dari Kata Raqib Inilah Kita Mengenal Murokobah Yaitu Perasaan Bahwa Kita Bapak Ibu Selalu Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laki-laki Ini Berkata Abu Istah Aliyya Raqiban Wai Saudaraku Apakah Engkau Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menjadi Rokib Menjadi Orang Yang Senantiasa Mengawasi Salahku Yang Selalu Melihat Diriku Melakukan Salah Mengontrolku Fakala Lalu Kemudian Yang Mujid Dahidun Fila Ibadah Saudaranya Yang Kedua Tadi Yang Rajin Ibadahnya Ini Pun Berkata Apa Katanya Ini Luar Biasa Apa Katanya Wallahi Demi Allah La Yagfir Allah Laka Demi Allah Kata Yang Rajin Ibadah Ini La Yagfir Allah Laka Allah Tidak Akan Mengampunkan Dosamu Allah Tidak Akan Memasukkan Engkau Ke Dalam Syurganya Lalu Kemudian Dua Orang Yang Bersaudara Ini Wafat Bapak Ibu Allah Kemudian Mencabut Ruhnya Yang Dua Orang Bersaudara Tadi Kemudian Meninggal Dunia Lalu Kemudian Keduanya Dikumpulkan Dihadapan Allah Rabbul Alamin Lalu Allah Pun Berkata Allah Pun Berfirman Kepada Tadi Orang Yang Kedua Yang Rajin Ibadah Yang Mengingatkan Saudaranya Yang Maksiat Tapi Di Saat Bersamaan Dia Mengatakan Allah Tidak Masukkan Engkau Ketam Syurga Apa Kata Allah Kepada Dia Apa Kata Allah Akunt 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 Aliman Apakah Akunt Lebih Mengetahui Tentang Diriku Akunt Alama Fiyadi Kadiran Apakah Apakah Engkau Terhadap Apa Yang Ada Dalam Urusanku Lebih Berkuasa Lebih Mampu Artinya Apa Yang Menentukan Seseorang Diampunkan Atau Tidak Yang Menentukan Seseorang Masuk Dalam Syurga Ataupun Tidak Itu Adalah Urusannya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Katakan Kepada Dia Apa Kata Allah Tadi Akunt Bi Alima Wai Hambaku Yang Senantiasa Menghakimi Orang Yang Senantiasa Mengatakan Allah Takkan Mengampunkan Dosa Orang Yang Senantiasa Mengatakan Kepada Saudaranya Engkau Tak Akan Masuk Kedalam Syurganya Allah Apa Kata Allah Kelak Apakah Engkau Lebih Mengetahui Tentang Diriku Daripadaku Atau Engkau Lebih Berkuasa Daripada Aku Tentang Apa Yang Akan Aku Tetapkan Untuk Hambaku Bapak Ibu Yang Terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Bahwa Urusan Mengampunkan Dosa Urusan Masuk Kedalam Syurga Ataupun Neraka Itu Adalah Haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidaklah Pantas Kemudian Kita Yang Sama Sama Manusia Yang Penuh Dengan Salah Dosa Maksiat Mungkar Kemudian Kita Mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kemudian Menghakimi Saudara Kita Tak Masuk Kedalam Syurga Allah Tak Akan Ampunkan Dosanya Padahal Allah Mengatakan Apa Allah Itu Maha Pengampun Allah Itu Tawwab Rahim Maha Penerima Tawbat Maha Penyayang Ghafur Rahim Allah Itu Maha Pengampun Maha Penyayang Maka Saudara Aku Jangan Sampai Kita Kemudian Mendahului Kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Menfanis Orang Tak Akan Diampunkan Oleh Allah Tak Takkan Dimasukkan Kedalam Syurga Kemudian Yang Berikutnya Wa Qala Lil Muznibi Allah Kemudian Berfirman Kepada Tadi Yang Melakukan Kemungkaran Yang Melakukan Maksiat Yang Melakukan Dosa Izhab Fadukhulil Jannata Bir Rahmati Wai Ambaku Pergi Engkau Ya Fadukhulil Jannah Masul Engkau Dalam Syurgaku Bir Rahmati Karena Rahmatku Karena Kasih Sayangku Apakah Dalam Hadis Kursinya Rahmati Wasiat Ghadabi Bahwa Allah Itu Maha Luar Luar Biasa Azab Nya Maha Luar Biasa Siksanya Tapi Ingat Rahmati Wasiat Ghadabi Bahwa Kasih Sayang Allah Itu Lebih Mendahului Lebih Luas Lebih Besar Daripada Murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Katakan Kepada Tadi Yang Mungkin Berdosa Yang Mungkin Pernah Salah Dalam Hidupnya Pergi Engkau Masuklah Ke Dalam Syurgaku Berahmatikan Rahmatku Maka Bapak Ibu Terahmati Allah Subhanahu Wata'ala Satu Ketika Nabi Pernah Mengatakan Tidak Akan Masuk Kalian Ke Dalam Syurga Allah Ya Karena Amalnya Bagaimana Dengan Engkau Ya Rasul Allah Tidak Pula Aku Tidak Juga Aku Kata Rasul Aku Tak Mungkin Masuk Ke Dalam Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Semata-mata Hanya Mengandalkan Amal Yang Aku Lakukan Padahan Siapa Yang Tak Mengenal Bagaimana Amalnya Rasulullah Sampai Bengkak Tumitnya Ya Karena Ibadahnya Karena Solat Malamnya Tapi Rasul Pun Dengan Tawaduknya Masih Mengatakan Wala Ana Tidak Juga Aku Sahabatku Bisa Masuk Ketalam Syurga Allah Semata-mata Karena Amalku Illa Kecuali Yang Membuat Aku Nanti Mungkin Masuk Ketalam Syurga Ayyata Ghammadan Yallahu Bir Rahmatih Yaitu Karena Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sejalan Dengan Hadis Kudsi Ini Fadkulil Jannata Bir Rahmati Masuklah Kalian Kedalam Syurgaku Karena Rahmatku Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Kita Berfikir Begitu Banyak Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Kalaupun Kita Berfikir Dari Kecil Hingga Ke Hari Ini Berapa Banyak Kita Mendirikan Solat Berapa Banyak Kita Baca Al-Quran Berapa Banyak Kita Puasa Kalau Ditanya Solat Yang Mana Yang Diterima Al-Allah Subhanahu Wata'ala Puasa Yang Mana Diterima Al-Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Maghrib Tadi Yang Kita Lakukan Apakah Kita Mampu Menjaminkan Bahwa Diterima Sebagai Amalan Salihan Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu A'lam Kita Pun Tidak Mengetahui Kita Hidup Mungkin 60 Tahun Sebahagian Besar Hidup Kita Ini Habis Untuk Sesuatu Yang Mungkin Sia-sia Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kita Sombong Dengan Amal Ini Ya Allah Aku Layak Masuk Dalam Syurgamu Ya Allah Sementara Nabi pun Mengatakan Ya Kecuali Allah Akan Masukkan Aku Dalam Syurganya Karena Rahmatnya Timbul Pertanyaan Lalu Kenapa Kita Solat Kenapa Kita Puasa Kenapa Kita Membaca Al-Quran Kenapa Kita Harus Jujur Kenapa Kita Harus Amanah Karena Seluruhnya Itulah Yang Kelak Akan Mengundang Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Seandainya Kita Bersandar Kepada Ibadah Kita Yang Sedikit Ini Dan Di Antara Yang Sedikit Itu Entah Mana Yang Ikhlas Entah Mana Yang Tidak Entah Mana Yang Ria Kalaupun Ikhlas Entah Mana Yang Memenuhi Rukun Dan Syaratnya Dan Mana Yang Tidak Maka Kita Minta Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Doa Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keselamatan Atasmu Warahmatullahi Dan Rahmat Allah Atasmu Wabarakatuh Dan Keberkahan Allah Mudah-mudahan Diberikan Ke atasmu Bapak Ibn Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Waqala Lilmuznibi Allah Kemudian Berkata Kepada Orang Yang Berdosa Tadi Fadukhul Liljannata Masuk La Engkau Dalam Syurga Bir Rahmati Karna Rahmatku Waqala Lilakhir Dan Allah Kemudian Berkata Kepada Orang Yang Tadi Yang Mujtahidun Fil Ibadah Luar Biasa Ibadah Nya Idhabu Bihi Ilan Nar Bawa Ini Orang Kedalam Meraka Kata Allah Bapak Ibn Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Dari Hadis Ini Kita Dapat Memahami Yang Pertama Bahawa Kita Hamba Allah Itu Penuh Dengan Salah Penuh Dengan Khilaf Penuh Dengan Dosa Kullu Bani Adam Khatta'una Wakhirul Khatta'ina Tawabun Setiap Yang Bergelar Anak Cucu Adam Setiap Manusia Ya Itu Pasti Melakukan Kesalahan Ya Khatta'un Wahkhirul Khatta'ina Tawabun Dan Setiap Ya Dan Sebaik Orang Yang Salah Melakukan Silap Tersebut Tawabun Tawab Itu Artinya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Berikutnya Jangan Sekali-kali Kita Memponis Orang Dengan Sesuatu Di Luar Kapasitas Dan Kemampuan Kita Jangan Kita Kemudian Seolah-olah Mendahului Allah Subhanahu Wata'ala Allah Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Tawab Ar-Rahim Ghafur Ar-Rahim Boleh Jadi Ketika Lisan Kita Mengatakan Bahwa Sipulan Adalah Ahli Maksiat Bahwa Sipulan Adalah Calon Neraka Bahwa Sipulan Tak Akan Diampunkan Pada Detik Yang Sama Allah Ampunkan Dosanya Bapak Ibu Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Dalam Quran Pun Kita Diberikan Semacam Tuntunan Untuk Tidak Sekali Kali Mendahului Sesuatu Diluar Kemampuan Kita Maka Dalam Quran Disebutkan Wala Taqulanna Lishay'in Inni Fa'ilun Thalika Ghoda Ketika Engkau Tidak Melakukan Sesuatu Wala Taqulanna Lishay'in Inni Fa'ilun Thalika Ghoda Jangan Sekali Kali Engkau Mengatakan Besok Aku Akan Datang Besok Aku Akan Berjumpa Dengan mu Besok Aku Karena Semua Itu Takkan Mungkin Terjadi Kecuali Dengan Kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pula Dalil Kalau Kita Hendak Berjanji Hendak Merencanakan Sesuatu Ucapkan Insya'Allah Diajak Oleh Kawan Bisa Engkau Besok Kita Janji Jumpa Disini Katakan Insya'Allah Mudah-mudah Allah Mudahkan Saya akan Berjumpa Sanggupi Tapi Jangan Langsung Mengatakan Baik Saya akan Datang Karena Allah Tarang Kita Untuk Melakukan Yang Demikian Jangan Sekali-kali Engkau Terlampau Yakin Mengatakan Akan Melakukan Ini Dan Itu Pada Esok Harinya Kejuali Itu Akan Terjadi Sesuai Dengan Kehendak Allah Maka Ucapkan Insya'Allah Kalaulah Seandainya Berhubungan Sama Diri Kita Tak Mampu Kita Pastikan Besok Kita Akan Datang Ke Kantor Besok Kita Akan Masih Hidup Lalu Bagaimana Mungkin Seorang Manusia Lancang Mendahului Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengampun Untuk Kita Kemudian Menfonis Dia Tak Dia Diampunkan Allah Dia Tak Masuk Dalam Syurga Padahal Dalam Hadis Bapak Ibn Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Riwayat Yang Mengatakan Orang Yang Beriman Asbaha Mu'minan Wayum Si Kafiran Ada Di Antara Manusia Paginya Beriman Salih Paginya Islam Paginya Wayum Si Kafiran Ketika Soli Datang Menjelang Dia Berubah Agamanya Menjadi Orang Yang Kafir Menjadi Murtad Lalu Ada Pula Kebalikannya Kebalikannya Paginya Dia Itu Sebagai Seorang Yang Kafir Kepada Allah Asbaha Kafiran Wayum Si Mu'minan Ketika Sore Menjelang Lalu Kemudian Dia Menjadi Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Apa Bahawa Tidak Ada Yang Bisa Memastikan Kita Ini Akan Senantiasa Beriman Makanya Perbanyak Lafaz Do'aya Muqallibal Qulub Thabbit Qulbi Ala Dinik Wahai Allah Zat Yang Membolak Balikan Hati Manusia Mohon Tetapkan Hatiku Mohon Tetapkan Jiwaku Ala Dinik Atas Agamamu Ya Allah Jangan Terlampau Jumawa Jangan Terlampau Sombong Terlampau Pede Bahwa Kita Akan Beriman Sesungguhnya Yang Paling Menentukan Amal Seorang Manusia Itu Adalah Ending Akhirnya Maka Ada Istilah Lebih Baik Menjadi Mantan Preman Daripada Menjadi Mantan Orang Yang Salih Maka Ketika Melihat Orang Yang Berdosa Kita Doakan Agar Allah Memberikan Kepadanya Hidayah Ketika Melihat Orang Yang Berdosa Jangan Kemudian Melihat Dengan Tatapan Yang Menghinakan Melebihi Kadarnya Dan Di saat Yang Bersamaan Kita Merasa Lebih Baik Daripadanya Karena Boleh Jadi Kita Termasuk Orang Yang Asbah Mu'minan Wayumsi Kafiran Paginya Beriman Lalu Sorenya Kufur Kepada Allah Berapa Banyak Bapak Ibu Ustadz Ulama Bahkan Dari Negeri Timur Tengah Sekalipun Hafal Quran Murtad Di akhir Hidupnya Wala Iyaz Bila Bapak Ibu Terahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalam Riwayat Muslim Juga disebutkan Bahawa Ada Seorang Laki-laki Mengatakan Wallahi La Yagfir Allahu Li Fulan Demi Allah Allah Takkan Mungkin Menghapuskan Atau Mengampuni Dosasi Fulan Lalu Allah Pun Ketika Mendengar Perkataannya Pun Berfirman Siapa Gerangan Orang Yang Berani Bersumpah Atas Namaku Karena Dia Mengatakan Wallahi Demi Allah La Yagfir Allahu Li Fulan Allah Takkan Mengampunkan Dosasi Fulan Allah Berkata Kepada Siapa Yang Berani Bersumpah Atas Namaku Sombong 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 Hati Dengan Sifat Sombong Makanya Nabi Selalu Mengingatkan Takkan 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 Sampai Yang Menyimpan Siapa Yang Di hatinya Menyimpan Walaupun Dan Seterusnya Hati 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 Iblis Yang Di Awalnya Di Surga Fakhruj Minha Fa Innaka Rajim Kata Allah Ketika Allah Perintahkan Di Awal Ketika Allah Perintahkan Kepada Iblis Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Apa Kata Iblis Apakah Aku Sujud Kepada Makhluk Yang Kau Ciptakan Dari Tanah Kata Iblis Aku Lebih Baik Daripada Adam Ya Allah Lalu Apa Jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakhruj Minha Fa Innaka Rajim Wai Iblis Enyah Engkau Keluar Daripada Surga Ku Fa Innaka Rajim Sesungguhnya Engkau Dalam Makhluk Yang Terkutuk Dan Itu Pula Yang Kita Baca Ketika Hendak Membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shai'an Rajim Melindungi Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Iblis Yang Dirajam Yang Terkutuk Maka Bapak Ibn Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jangan Sampai Kita Menatap Saudara Kita Dengan Tatapan Yang Merendahkan Bahwa Dia Tidak Ada Nilainya Dia Tidak Ada Kemampuannya Dia Tidak Ada Ilmu Dan Kita Merasa Kita Lebih Tau Kita Lebih Bijaksana Kita Lebih Alim Kita Lebih Salih Lalu Kemudian Kita Masuk Dalam Syurga Dan Dia Masuk Dalam Neraka Hati Hati Karena Allah Subhanahu Maha Pengampun Boleh Jadi Di Siangnya Dia Melakukan Maksiat Tapi Kemudian Pada Malam Harinya Dia Menangis Mengangkat Kedua Tangannya Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Para Ulama Mengatakan Bahwa Tangisan Yang Lahir Daripada Dua Mata Yang Melakukan Dosa Lebih Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Senyuman Yang Keluar Dari Seseorang Yang Sombong Karena Ibadah Yang Dia Lakukan Maka Hati-hati Bapak Ibu Terahmat Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menjaga Hati Kita Untuk Tidak Kemudian Menghina Saudara Untuk Tidak Merendahkan Saudara Untuk Kemudian Tidak Menghakimi Saudara Kita Untuk Tidak Kemudian Merasa Kita Lebih Baik Daripada Dia Ya Karena Kalau Seandainya Iblis Yang Sudah Di Syurga Diusir Dari Syurga Kenapa Kena Sombong Aku Lebih Baik Daripada Adam Adam Kata Iblis Dan Di Syurga Dicampakkan Dari Syurga Apalagi Kita Yang Belum Ke Syurga Maka Pantas Nabi Mengatakan Tak Akan Sekali-kali Sampai Kedalam Syurga Mankana Tak 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 Akan Masuk Ke Dalam Syurga Siapa Yang Menyimpan Dalam Hatinya Walaupun Sebesar Bijisara Sifat Sombong Nah Bapak Ibn Rahmati Allah Maka Hikmahnya Yang Pertama Jangan Menghakimi Bermudah Mudah Menghakimi Sifulan Sekian 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 Ya Karena Kalau kita Sudah Menghakimi Orang Dengan Yang Merendahkan Maka Di Saat Yang Bersamaan Kita Seolah-olah Meninggikan Diri Kita Mengatakan Bahwa Kita Lebih Baik Daripada Dia Kita Lebih Tahu Daripada Dia Kita Lebih Solih Daripada Dia Kita Lebih Segala-galanya Daripada Orang Lain Ketika Sifat Sombong Itu Mulai Bersemayam Dalam Diri Kita Maka Ketika Itu Kita Telah Terjerumus Dalam Sikap Dalam Suatu Sifat Penyakit Hati Yang Luar Biasa Bapak Ibu Terahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Hadis Ini Mengajak Kita Untuk Senantiasa Menjaga Lisan Untuk Senantiasa Menjaga Lisan Kita Jangan Sampai Nanti Kita Menjadi Orang Apa Yang Kata Nabi Sallallahu Tidak Akan Masuk Dalam Syurga Nammam Siapa Itu Nammam Maka Para Ulama Mendefinisikan Nammam Itu Namimah Apa Itu Namimah Naku Lul Kalam Min Ba'din Ila Ba'din Ala Wajhil Ifsa Kata Nabi Tak Akan Masuk Dalam Syurga Nammam Siapa Itu Namimah Apa Itu Namimah Naku Lul Kalam Min Ba'din Ila Ba'din Ala Wajhil Ifsa Namimah Itu Namimah Bapak Ibu Orang Yang Memainkan Peran Memindahkan Satu Perkataan Satu Berita Satu Narasi Dari Sipulan Dipindahkan Kesimpulan Tujuannya Apa Ala Wajhil Ifsa Untuk Merusakkan Hubungan Persaudaraan Untuk Memburukkan Sipulan Di hadapan Sipulan La Yadukhul Jannatan Namam Kata Nabi Tak Akan Masuk Ketalam Syurga Seseorang Yang Memainkan Peranan Memindahkan Perkataan Memindahkan Berita Untuk Merusak Hubungan Saudaranya Untuk Merendahkan Saudaranya Untuk Menghina Saudaranya Satu Ketika Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lewat Di Sebuah Kuburan Lalu Kata Nabi Innahuma Layu'adziban Di Di Dua Kuburan Lalu Nabi Menunjuk Dua Kuburan Itu Dan Mengatakan Innahuma Layu'adziban Wahai Sahabanku Ketahuilah Bahawa Dua orang Penghuni Kubur Ini Detik Ini Layu'adziban Sedang Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wama Yu'adzibani Fikabirin Kata Nabi Kemudian Ketahuilah Keduanya Ini Tidak Diazab Karena Melakukan Dosa Besar Yang Pertama Dia Diazab Kenapa Karena Ketika Buang Air Buang Haja Tak Sempurna Istinjaknya Tak Sempurna Membersihkan Tubuhnya Pakaiannya Masih Melekat Najis Di sana Yang Kedua Diazab Itu Kenapa Karena Dia Memainkan Peranan Yang Situ Berjalan Datang Ke Sipulan Atau Berjumpa Dengan Sipulan Dikatakan Yang Datang Kepala Kepala Sipulan Disebutkan B Keburukan Keburukan Akhirnya Berkelahi Rusak Persaudaraan Apa kata Nabi Takkan Masuk Ke dalam Syurga Orang-orang Yang kemudian Mengadu Domba Saudaranya Mudah-mudahan Kita semua Dijauhkan Dari dosa Dami Mah Ini Hendaknya Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Sentiasa Kita diberikan Kemampuan Untuk Menjaga Lisan Kita Selamat Lisan Selamatnya Orang Terletak Dari Bagaimana Dia Mampu Mengontrol Menjaga Lisannya Kata Nabi Di antara Yang paling Banyak Memasukkan Orang Kedalam Neraka Yang pertama Adalah Kemaluan Yang kedua Adalah Lisan Kita yang Tak Bertulang Ini Barangkali Itu yang dapat Disampaikan Pada kesempatan Maghrib Yang singkat Ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nasihat Ini kami Tujukan Kepada Kami Yang Menyampaikan Sebelum Disampaikan Kepada Bapak Mudah-mudahan Ada manfaatnya Yang benar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Khilaf Salah Kerana Kelamahan Dan Kejahilan Kami Yang Menyampaikan Kita Akhir Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ash'hadu An la ilaha Illa Anta Astaghfirka Wa atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima